Intro Karnifa International melepas 171 wisudawan angkatan keempat di Hotel Four Point Ungasan Kuta Selatan Badung karena masih dalam masa pandemi COVID-19, pelaksanaan wisuda tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ketua Panitia Wisuda keempat Karnifa International KDR Nayanti mengatakan wisuda kali ini melepas 171 wisudawan dengan rincian 27 orang dari program diploma 2 dan 144 orang dari program diploma 1. Dalam kesempatan tersebut, Karnifa International menegaskan tekadnya ingin berbakti kepada negara dengan mendidik, melatih sebaik-baiknya dan memberi keahlian maupun kompetensi kepada generasi muda. Direktur Karnifa International, Gusti Ketut Suranata, mengatakan sebelum pandemi COVID-19, pihak Karnifa International mampu menempatkan 90-100% lulusannya di dunia kerja. Namun setelah pandemi diakuinya, jumlah yang bisa ditempatkan turun menjadi 40%. Sambil menunggu pariwisata Bali pulih, ke depan pihaknya akan berusaha mencarikan pekerjaan di perusahaan-perusahaan asik meski bukan di bidang pariwisata, karena lulusan Karnifa juga dibekali banyak keterampilan lain yang relevan. Wisuda kali ini mengenai tema Basudara Lokatara yang memiliki makna kita bersyukur diberikan anugerah bumi yang luar biasa. Sebagai contoh, di masa pandemi bisa diambil sisi positifnya. Dua tahun masa pandemi, bumi kembali bersih dari aktivitas dan pencemaran. Dua tahun pula pihak kampus secara khusus mempersiapkan peserta didik agar mampu menuhi target dan harapan di dunia industri di masa pandemi. Selamat dan sukses atas wisuda yang keempat kali ini, Basudara Lokatara. Di mana tema ini kita ambil karena seluruh mahasiswa Kalimantan berasal dari seluruh wilayah Indonesia, dari Lampung, dari Sulawesi, dari Jawa, dari NTT, Sulawesi, dan bahkan juga ada satu-dua yang dari Kalimantan. Kami bangga melaksanakan ini di mana saat ini, dalam situasi pandemi, 40% siswa kami yang sudah hari ini sudah bekerja. Itu adalah upaya keras dari para instruktur, para manajemen untuk minggu mereka siap menerima kerja. Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kepuatan Badung, Ide Bagus Oka Dirga, mengapresiasi LPK Kanifa Internasional yang mampu mencetak tenaga kerja di masa pandemi, sekaligus menempatkan lulusan di perusahaan-perusahaan asing. Diharapkan pula lulusan menjadi wira usahawan muda yang mampu membuka lapangan kerja, dan tidak hanya mengharapkan pekerjaan setelah lulus. LPK menjadi mitra kerja dan bersinergi dengan pemerintah dalam mendorong terciptanya lapangan kerja. Diharapkan meluluskan orang-orang yang interpreniur, yang bisa menjadi tenaga kerja yang bersaing dan bahkan mampu menciptakan lapangan kerja itu saya harapkan. Jadi walaupun disampaikan tadi dalam suasana penerbik ini, jadi kalau tidak bisa melaksanakan atau disiapun, tidak bisa membuka usaha sendiri, ini saya harapkan. Pada kesempatan tersebut dilaksanakan pendana tanggalan perjanjian antara Kanifa Internasional dan Bank Krishna, yang akan membantu dengan memberikan pinjaman kepada lulusan Kanifa untuk berangkat ke luar negeri. Artaya Bali TV